Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang berbeda-beda untuk PTP sendiri yang bersangkutan mengkonsumsi narkotika berhujan untuk melurunkan berat badan. Kemudian terhadap saudari PA mengkonsumsi narkotika untuk menjaga stamina pada saat bekerja, untuk pengakuannya. Berarti sudah lama Pak? Bentar. Terhadap bersama BH, mengkonsumsi narkotika jenis tembakan sintetis untuk bisa membantu supaya bisa tigur dengan nyaman. Terhadap saudara PTP sendiri yang bersangkutan mengakui pernah mengkonsumsi narkotika pada tahun 2012, namun cepat berhenti. Dan baru mulai mengkonsumsi narkotika pada tahun ini dan pada akhirnya dia masuk ke 2017. Sedangkan untuk saudari PA sendiri yang bersangkutan baru pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan PTP. Yang bersangkutan berteman dekat, mana Pak keusahaan kita amankan juga baik PTP maupun PA berhenti dalam satu kos-kosan. Kemarin pada saat informasi sudah saya sampaikan bahwa... Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, bahwa memang ketiga orang tersangka ini masuk kita kategorikan sebagai... Setelah kita tetapkan sebagai tersangka, juga kita tetapkan juga sebagai korban penyalahgunan narkotika. Memang ketiga orang ini dari aspek barang bukti yang diamankan termasuk juga pendalaman terhadap yang bersangkutan tidak dikembangkan adanya jaringan peredaran narkotika. Di atas data tersebut kita melakukan gerak perkara dengan melibatkan Biro Wasidik atau Bang Wasidik, Direktora Tersersenah Kepala Metro Jaya. Kemudian hasil daripada gerak perkara tersebut ketiga orang ini kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita ajukan proses asesmen. Ke tim asesmen terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta. Dan pada hari ini sudah dikirimkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka dilakukan proses rehabilitasi selama 3 bulan. Di rumah sakit ketergantungan obat Jakarta. Jadi proses asesmen dan juga rekomendasi asesmen ini tidak datang dari penyidik Wores Metro Jaya Barat. Tapi berdasarkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu BNNP DKI Jakarta. Pak, ketika diamankan si...